Diikuti oleh para pengurus provinsi dari 73 cabang olahraga, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional KONI Provinsi Bantan, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme terkait manajemen pengelolaan keuangan di masing-masing Pengcap. Melalui BIMTEK ini, Pengcap didorong untuk mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien dalam rangka pembinaan atlet maupun pengadaan peralatan yang mampu dipertanggungjawabkan. Dikatakan Ketua Umum Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Jujitsu, Sugiyanto, dirinya menilai BIMTEK tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta menghindari adanya temuan-temuan. Ditambahkan Sugi, meskipun selama ini dirinya tidak menemui kendala berarti, namun dengan adanya BIMTEK diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dari masing-masing Pengcap terkait manajemen pengelolaan keuangan. Sejauh ini yang saya rasakan sebagai Ketua Umum di Pengurus PBJ Provinsi Banten dengan adanya bimbingan teknis keuangan ini sangat positif ya, sangat positif karena apa? Selama ini kan aran-aran yang positif kayak gitu belum diadakan. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah ada supaya ke depan lebih baik dan tidak ada peneman-peneman yang negatif. Hal senada juga diungkapkan Ketua KONI Provinsi Banten, Edi Aryadi. Melihat antusiasme peserta selama BIMTEK, menunjukkan bahwa informasi-informasi terkait manajemen pengelolaan keuangan memang sangat diperlukan. Sebagai bagian dalam rangka optimalisasi pembinaan, serta peringkatan prestasi atlet di Provinsi Banten. Mereka merasa perlu ya, dan kami juga merasa perlu untuk bagaimana pengelolaan keuangan itu dilaksanakan se-efisien mungkin, se-efektif mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik soal pemotongan pajak, ya, kemudian juga pembinaan-pembinaan lain yang harus dilakukan oleh mereka, termasuk pengadaan peralatan dan sebagainya. Edi berharap BIMTEK ini mampu meningkatkan kapasitas pengurus terkait pengelolaan keuangan, sehingga penggunaan dana dapat dimanfaatkan secara optimal serta mampu dipertanggungjawabkan.